PPKM level 4 juga berdampak pada pedagang kaki lima untuk itu Badan Musyawarah Perbankan Daerah bersama dengan Pemko memberikan bantuan sembako kepada para PKL di sekitar Hotel Raff Bintan Center penyerahan ini berlangsung pada Rabu petang kemarin Wali Kota Tanjung Minang bersama dengan BMPD melakukan penyerahan sembako kepada pedagang kaki lima yang berjualan di sekitaran Hotel Raff yang berada di Kelurana Air Raja ada pun sembako yang diberikan berupa beras 10 kg dan menyamakan berukuran 1.800 mili dengan sasaran penerima 200 pedagang kaki lima dalam sambutannya Wali Kota Rahma mengatakan bahwa sembako yang diberikan bukan bersumber dari APBD Pemko yang mana bantuan tersebut disalurkan oleh Badir Musyawarah Perbankan Daerah yang menyasar pada pedagang kaki lima yang terkena imbas dari PPKM 200 penerima tersebut sudah didata oleh kabak ekonomi yang mana berupa sembako beras dan minyak dan ini kita berikan kepada pedagang yang sudah kita data dari kabak ekonomi dari bagian ekonomi ini tujuannya membantu dan meringankan padang kita yang terdampak PPKM yang berjumlah lebih kurang 200 paket ya kak ya yang memang kita data khusus disini dulu dan ini seluruhnya bantuan dari BMP karena ini bukan APBD ya ini bantuan dari vertikal perbankan sementara itu salah satu pedagang kaki lima bernama Iis mengatakan dirinya bersyukur mendapat bantuan sembako sebab sejak adanya PPKM sedikit membuatnya merasakan terganggu dengan adanya pembatasan jam operasional berjualan Alhamdulillah sangat membantu sejauh ini bantuan baru ini Bu iya baru kali ini kalau untuk omzet jualannya Bu selama covid ini gimana Bu Alhamdulillah masih seperti biasa masih stabil ya dengan diperpanjangnya PPKM gimana nih Bu perasaannya Bu ya gimana ya ya agak-agak sedikit terganggu juga Bu ada harapan gak Bu dengan pemerintah kotanya Pinang Bu apa harapannya Bu? ya harapannya untuk saya pribadi ya mudah-mudahan wabah ini cepat berlalu dari negara ini dan dunia ini ya dan ke depannya semoga ke depannya lebih baik lagi disamping itu saat disinggung mengenai persiapan pemerintah mengenai penyambutan perayaan hari kemerdekaan Rahma Enggan berkomentar dirinya menyebut masih memfokuskan pada pembahasan bantuan PPKM Julia Puspito melaporkan dari Tanjung Pidan